selamat datang di komanchor stick kali ini kita akan restorasi Game Boy Color jadi langsung aja sekilas bodinya sih kelihatannya enggak terlalu parah ya cuma LCD ini kelihatan banget emang perlu kita restorasi karena pecah gini belakangnya labelnya kayak bekas becek kena cairan Oh iya tempat baterai pernah kebanjiran nih bekas baterai bocor tulet ada bekas kayak kotoran sama karat-karat dikit di pernya Coba kita tes sebagai baterai-baterai gue mana ya Nah ini dia baterainya Oke kita masukin baterainya dan iya kayaknya enggak nyala juga ini ini antara switchnya kotor tempat baterainya korosi atau kapasitornya rusak dan ini dalamnya sekilas kelihatannya enggak terlalu parah sih tapi kalau dilihat dari deket tuh kayak ada bekas juga Oke ini PCB nya kita lepas aja dari casingnya kita lepas dulu pita LCD-nya ini bukan dari kiri dan kanan nah lepas juga akhirnya dan sekalian aja kita lepas LCD-nya dari casingnya nah sekarang kelihatan lebih jelas damage-nya kayak gimana ke LCD-nya wih liat tuh kayak dengkul dinasaurus ini gua suspect di bagian switch kotor nih jadi gua coba buka ini gua ganjel besinya terus mau gua coba solder biar lepas penutupnya oke penutupnya lepas dan liat tuh dekil banget kayak baik daki dugong nah ini switchnya jangan sampai jatuh karena besinya bisa copot eh jatuh oke kita keluarin aja ramuan kita ini gua pakai botol bekas obat jadi Google ya isinya adalah alkohol sekitar 99% alkohol ini bagus untuk membersihkan komponen-komponen elektronik dan juga cepat menguap oke switchnya udah bersih sekarang gua coba cabut per baterai yang korosinya bocor baterai itu potasium hydroxide itu alkali yang korosif cara netralisir itu dengan asam atau acid kita bisa pakai cuka untuk netralisir alkali dari baterai bocor itu lo how are you I'm under the water please help me nah sekarang gua coba ganti semua kapasitor di Game Boy Color ini terdapat tiga kapasitor yang dua kalau nggak salah 100 mikrofarad dan yang satu lagi sekitar 22 mikrofarad kita tinggal ganti dengan kapasitor yang baru sesuai dengan mikrofarad dan voltase yang sesuai atau lebih tinggi sedikit nah ini bagian depannya kita bersih dulu bagian kontaknya supaya tombol-tombol lebih responsif nanti kalau ditekan Oke sekarang kita coba reparasi layarnya lihat tuh pecah banget crispy kayak rumput lautnya nah ini tinggal layer dalemnya kita tetesin alkohol supaya pecahan-pecahannya itu enggak kemana-mana dan alkohol juga ngebantu untuk melepas perkatnya lihat tuh kotor banget tuh congek kodok Aduh ini lengket banget lagi atau guys jangan-jangan gua oke ini udah mulai bersih sekarang kita lihat orientasi polarizer gimana ini kayaknya horizontal dan kita ukur aja LCD-nya vertikalnya sekitar 45 mm atau 4,5 cm dan horizontalnya sekitar 50 mm Nah setelah kita ukur kita nggak pakai ukurannya karena gua baru inget gua punya template nah ini kita potong aja sesuai template sebelum kita tempel lapisan depan yang barunya kita bersihin dulu dari segala debu mungkin kelihatannya udah bersih tapi kalau kalian centrin lihat nih tuh debunya baik banget kan ini kalau nanti langsung ditempelin mungkin bakal banyak bubbles anggaplah kalau kalian masang anti gores kalau kotor gimana tapi ini lebih sensitif kalau udah kita pasang aja pelan-pelan polarizer ya bentar lihat nih nggak ada bubble kan sekarang berarti sukses oke yang terakhir kita bersihin dulu ini casingnya sebelum kita pasang semua jadi yuk kita cuci aja jangan lupa kasih bumbu ngapal lu pasti sikat kita perhatiin di bagian lubang speaker dan logonya karena itu biasanya yang paling nyimpen kotoran dan juga tempat baterai nya karena bekas korosi kita harus ke hilangin dari alkali dari sisa-sisa potasium hidrokside DJ kuman oke ini udah bersih dan udah kering kita assemble lagi semuanya kita pasang LCD yang tadi udah kita benerin tombol-tombolnya dan juga karet tombolnya nah ini PCB kita pasang juga dan juga pita LCD nya ke PCB nya pita nya ini emang harus sejajar masangnya kalau enggak nanti nggak muncul layernya jadi take your time kalau udah kita pasang di dalamnya 3 skrup di luarnya 6 skrup terus kita kasih baterai dan coba kita lihat hasilnya wala sekarang nyala ada suaranya dan layarnya jernih lihat tuh sekarang kita langsung coba aja dengan salah satu game Game Boy Color yang paling terkenal yaitu Pokemon Crystal Pokemon Crystal ini adalah salah satu title utama Pokemon yang peredarannya paling sedikit yaitu sekitar 6 juta kopi lumayan langka dan harganya sangat mahal kalau lengkap jadi langsung aja kita coba oke layarnya kelihatannya sih jernih udah oke tombol juga saya tes sangat responsif dan empuk suara juga sangat nyaring seperti yang kalian dengar akhirnya setelah 25 tahun sejak konsol ini dirilis kita bisa bilang restorasi kita saat ini sukses kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa oh iya satu lagi kalau misalkan kalian ada pertanyaan om kalau mau beli Game Boy Color dimana ya ini kebetulan gua ada beberapa Game Boy Color yang habis gua restorasi ada yang kayak gini lensa depannya gua upgrade pake kaca jadi lebih jernih dari yang plastik kalian bisa menemukan beberapa barang ini di Tokopedia saya atau ada yang kayak gini yang full original kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa press like kalau gak mau ketinggalan upload saya selanjutnya klik tombol subscribe terimakasih dan sampai jumpa bye 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 Terima kasih telah menonton!